Halo teman-teman, dalam video kali ini, pembelajaran kali ini kita bakal ngebahas salah satu faktor pendukung tanaman agar bisa tumbuh subur dan sehat teman-teman. Di sini ada kurang lebih 7 produk, ini adalah 7 produk yang saya gunakan, pembelajarannya, pengalaman-pengalamannya, 7 produk ini yang mendukung tanaman saya bisa tumbuh subur. Jadinya per produk nanti bakalan kita bahas dan apa-apa saja kegunaannya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir yang kita harapkan nanti bisa membantu untuk pertumbuhan tanaman teman-teman. Jadi ataupun dalam artian, ketujuh produk ini adalah ada beberapa produk yang kegunaannya sama. Jadi kalau teman-teman misalnya contohnya susah mendapatkan produk dari Miamor, teman-teman bisa saja menggunakan produk dari SNN. Karena dia produknya sama-sama digunakan untuk tujuan yang sama gitu. Jadi itu adalah pembahasan kita di intro. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Kita mulai ke produk yang pertama dan produk paling umum teman-teman pasti tahu yaitu B1. Ini dia. Ini adalah B1 original buatan Thailand teman-teman. Untuk harganya sendiri memang sangat lumayan. Dan ini adalah produk, salah satu produk yang paling banyak bajakannya. Ataupun barang palsunya gitu. Kita bahas ke penggunaan B1. Untuk saya sendiri, di kebun saya sendiri, untuk penggunaan B1 berhubung karena produknya mahal banget. Ini saya gunakan hanya untuk tanaman yang baru saya terima dari belanja online teman-teman. Contohnya mungkin saya beli tanaman dari Sopi, Tokopedia dan yang lainnya. Biasanya kalau tahap pertama sampai di lapangan atau sampai di lokasi saya, saya gunakan B1 untuk merendamnya atau untuk menyiramnya. Karena produk ini memang efektif ke tanaman yang mudah stres pada saat pengiriman. Jadi saya gunakan B1. Kalau teman-teman nggak punya B1, ada juga yang buatan lokal, B1 yang lokal itu silahkan teman-teman gunakan juga. Ini dia B1. Selanjutnya, kalau untuk fase-fase di pembibitan. Contohnya seperti teman-teman baru bibitkan stekan begonia. Jumlah daunnya ada 2 ataupun 3 yang masih kecil-kecil. Teman-teman saya sarankan gunakan produk grow more teman-teman. Ini dia bentuknya teman-teman ya. Dengan teman-teman harus masuk ke dosisnya yang seperti ini. 10, 5, 5 dan 10 gitu. Ada juga beberapa yang dia memang ke fase pembuahan. Tetapi ini adalah grow more untuk fase anakan atau fase perangsang, akar dan daun bisa lebih banyak. Saya sarankan teman-teman gunakan grow more. Produk yang lainnya juga banyak, SNN ini dan Mi Amor juga sebenarnya sama dengan sasarannya dengan grow more. Tetapi untuk grow more lebih efektif. Tetapi kalau teman-teman susah mencari grow more, silahkan gunakan produk SNN ataupun Mi Amor. Oke, itu dia 2 produk sudah kita bahas. Selanjutnya mungkin masuk ke fase agar tanaman itu dia bonggolnya juga besar, daunnya juga kuat, akarnya juga banyak. Saya sarankan teman-teman gunakan produk SNN teman-teman. Ini dia. SNN. Saya sarankan kenapa seperti itu? Karena kalau saya pribadi, berhubung karena kalau di fase pembibitan setelah saya beri grow more 1 kali dalam sebulan, untuk fase selanjutnya saya berikan pupuk susulannya, yaitu dari SNN teman-teman. Nah, ini dia. Kalau SNN tidak ada, silahkan teman-teman gunakan Mi Amor. Sebenarnya bedanya di mana untuk kedua produk ini? Kalau SNN sendiri, kalau saya pribadi, memang dia kurang efektif ke tanaman anggrek teman-teman. Tetapi kalau Mi Amor ini, dia sangat efektif penggunaannya ke tanaman anggrek. Jadinya memang sebenarnya dia sama-sama memiliki keunggulan yang sama. Tetapi untuk sasarannya, kalau tanam-tanaman muda seperti Begonia, Antorium, dan yang lainnya, SNN ini dan Mi Amor sebenarnya sama. Tetapi kelebihan dari Mi Amor ini adalah dia bisa lebih unggul di tanaman anggrek. Itu dia. Itu dia pembahasannya tentang kedua produk ini. Selanjutnya adalah untuk fase-fase kalau tanamannya sudah beranjak, ataupun baru kita pindah tanam, kurang lebih umurnya 2 minggu setelah pindah tanam, silahkan teman-teman gunakan produk yang namanya Biomax. Ini dia. Ini sebenarnya barang sampel. Saya dapat berhubung karena lahan saya juga di demplop. Tetapi hasilnya memang bagus teman-teman. Teman-teman gunakan Biomax untuk ini paling bagus saya rasakan adalah dia ini mudah untuk menyerap unsur hara. Jadi efek penggunaan Biomax ini adalah, biasanya kita kan kita tanam, kita pindah tanam, contohnya seperti ini kita pindah tanam. Ini akarnya kan masih mencari-mencari unsur hara yang ada di media tanam. Dengan dibantunya dengan Biomax, penyerapan unsur hara bisa lebih maksimal, yang nantinya mengakibatkan tanaman ini bisa lebih tumbuh dengan lebih cepat. Ini saya gunakan adalah Biomax. Selanjutnya, yang terakhir, yang paling sering saya gunakan adalah produk Belko dan 4seal teman-teman. Ini dia. Ini sebenarnya sama-sama mengandung silika yang sangat baik. Tergantung bagaimana teman-teman menggunakannya. Contohnya mungkin 4seal ini lebih banyak didapat di marketplace dibandingkan dengan Belko. Tetapi kalau di produk-produk pertanian di toko-toko, biasanya Belko ini lebih gampang dicari daripada 4seal. Dari keunggulannya sendiri, ini adalah jad daun yang paling sering saya gunakan pada saat penyemprotan, teman-teman. Jadi untuk produk yang lima ini tadi, kelima produk ini, ini biasanya saya gunakan pada fase anakan. Tetapi untuk rutinnya sendiri, saya gunakan produk dari 4seal dan Belko. Itu dia. Jadi teman-teman harus pahami bahwa untuk 4seal dan Belko ini, dia penggunaannya satu-satu saja teman-teman. Jangan teman-teman mix. Karena tidak ada gunanya juga kalau teman-teman mix. Karena bahan aktifnya sama-sama saja. Itu dia adalah pembahasannya. Saya sudah tunjukkan dari fase mungkin tadi belanja online, saya gunakan B1. Di fase stek daun, di fase anakan, saya gunakan produk-produk ini. Dan di fase penyempatan rutin, saya gunakan produk-produk ini. Jadi saran saya adalah, teman-teman harus juga berpatok pada pemberian pupuk jat daun. Teman-teman jangan berpatok pada pemberian pupuk kimia ataupun organiknya saja untuk media tanam. Teman-teman juga harus memberikan pupuk ke tanaman-tanamannya. Yang tujuannya nanti adalah, daun-daun tanaman ini bisa lebih maksimal penyerapan unsur haranya, karena dibantu dari media tanam, juga dibantu dari jat daunnya. Jadi pertumbuhan tanamnya bisa lebih maksimal. Untuk ketujuh produk ini adalah, ini yang pernah saya coba, sampai hari ini juga saya gunakan, untuk pengalaman saya pribadi. Kalau teman-teman susah mencari produk-produk yang seperti saya tunjukkan ini tadi, silakan teman-teman cari yang bahan aktifnya, ataupun bahan dasarnya sama teman-teman. Yang nantinya kita harapkan efek dari penggunaannya ini juga sama. Dan teman-teman kalau susah mencari produknya, teman-teman juga boleh langsung kunjungi toko kita di Shopee dan Tokopedia. Kita juga menjual untuk pupuk-pupuk ini. Mungkin harganya sedikit beda, tetapi mungkin kalau dari saya pribadi berhubung karena saya juga banyak dapat produk-produk yang memang asli dari distributornya, untuk keaslian produk bisa saya jamin 100%. Jadi teman-teman nggak akan bisa dapat barang palsu dari saya. Oke, itu adalah pembahasan dari kita tentang penggunaan nutrisi. Silakan teman-teman coba, ikuti aja dosis rekomendasinya. Kalau mau belajar-belajar juga, boleh juga dilebihkan, mungkin nanti efeknya lebih bagus, ataupun bisa juga kebalikannya atau lebih buruk. Jadi, itu adalah pembelajaran kita. Silakan teman-teman like, silakan teman-teman share videonya, agar teman-teman yang lain juga bisa sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.